Pemirsa perhelatan puncak KTT G20 di kawasan Nusa 2, Badung juga turut mendongkrak tingkat keterisian kamar atau okupansi hotel di kawasan Nusa 2 dan wilayah sekitarnya. Sebanyak 24 hotel yang disiapkan untuk menampung delegasi G20 maupun B20 di kawasan ITDC Nusa 2 dan sekitarnya bahkan sudah terisi penuh selama periode awal November hingga 20 November mendatang. Kehadiran delegasi KTT G20 dan berbagai rangkaian side event yang digelar kembali menggeliatkan pariwisata Bali yang sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19. Jampak langsung yang dirasakan dari perhelatan KTT G20 bisa dinikmati oleh puluhan hotel di kawasan ITDC Nusa 2 dan juga keingin sentral perhelatan tersebut. Pengelola ITDC menyebut mulai awal November 2022 hingga sekitar 20 November 2022 mendatang, seluruh hotel di kawasan Nusa 2 telah terbukti atau terisi penuh. Meski harga kamar mengalami peningkatan signifikan, namun hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Selamat menikmati Bukan hanya di Nusa 2, hotel di daerah sekitarnya seperti kawasan Kube, Gimbaran, Sinayak, Sanur hingga Denpasar juga mengalami lojakan okupansi yang signifikan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyebut, dampak pelaksanaan KTT G20 juga dirasakan pengelola hotel di kawasan sekitar Nusa 2 yang okupansinya meningkat mencapai 80%. Sedangkan okupansi hotel dan akomodasi wisata di kawasan selatan Bali secara umum naik mencapai angka 70%. Di seluruh Bali, di Bali Timur, ini kita melihat angka pre-pandemic yang di atas 55-50%. Ini menunjukkan kemampuan hanya untuk satu lokasi di Nusa 2, tapi juga yang lebih merasakan oleh seluruh Bali dan seluruh ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif. Langkaian Presidensi G20 dimilai mampu menghidupkan kembali perekonomian Pulau Dewata karena lebih dari 150 event dan pertemuan di jelar di Bali. Telingkatnya pemesanan penginapan dan restoran di Bali setiap Agustus 2022 lalu, membuat bisnis food and new trades di Bali, terus membaik, memasuki kuartal 4 tahun 2022, termasuk dari sisi kunjungan wisatawan. Dari Baru Magus Alitainews, melaporkan.